Mungkinkah ada kedai teh di depan? Itu tidak benar. Bagaimana mungkin ada kedai teh di hutan pedang jahat? Dipenuhi dengan kecurigaan, Suyun dengan hati-hati bergerak maju. Setelah berjalan kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia sudah bisa melihat kedai teh. Itu adalah kedai teh yang terletak di pintu keluar hutan pedang jahat. Itu semua terbuat dari kayu, tanpa pesona atau formasi susunan. Itu adalah rumah kayu, beberapa layar kain, dan beberapa meja. Itu sangat sederhana dan kasar, tetapi orang-orang yang minum teh di meja semuanya adalah penggarap roh yang tampak garang dengan kultivasi yang sangat kuat. Mereka berkumpul berpasangan dan bertiga, mengobrol dengan keras dan bebas. Posisi Suyun sudah berada dalam jangkauan deteksi mereka, jadi Suyun secara alami telah ditemukan oleh mereka sejak lama. Hanya saja orang-orang ini hanya dengan santai melirik Suyun, dan tidak peduli padanya, tidak mengungkapkan niat membunuh atau permusuhan. Dari kelihatannya, ini memang kedai teh. Pikir Suyun, dia melihat ke pelayan yang sedang sibuk, berpikir sejenak, lalu berjalan ke depan, berencana untuk melewati kedai teh dan meninggalkan hutan pedang jahat. Ayo, pelanggan, kamu sudah bekerja keras. Kenapa kamu tidak datang untuk minum teh? Saat pelayan melihat Suyun lewat, dia langsung berlari, menganggup dan membungkuk sambil tersenyum. Suyun melambaikan tangannya, berniat menolak. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan jubah suci langit jernih kali ini. Kurasa semua jenius di daftar pedang pahlawan pasti akan datang. Kompetisi ini pasti layak untuk ditonton. Tepat pada saat ini, sebuah kalimat secara tidak sengaja melayang dari sisi lain meja. Mendengar itu, lambayan tangan Suyun langsung membeku. Bersihkan jubah suci langit. Keempat kata ini seperti empat percikan api yang menyulut hatinya. Dia menoleh dan berkata, beri aku semangkuk teh terbaikmu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke meja kosong dan duduk. Heh, baiklah, pelanggan, tolong tunggu sebentar. Pelayan menyeringai dari telinga ke telinga dan lari. Orang-orang di sekitarnya masih mengobrol, tetapi kedai teh kecil itu sangat ramai. Dia diam-diam melihat ke meja di sana, hanya untuk melihat tiga orang duduk di sana, dua pria dan satu wanita. Salah satunya adalah penggarap roh yang tampak muda, yang berbicara dengan percaya diri dan tenang, sementara dua lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menyela dia. Jubah suci langit cerah adalah harta yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi Kuno, Kaisar Agung Hautian. Dengan ini, bahkan jika itu adalah keberadaan guru roh, itu akan mampu melawan keberadaan guru roh langit. Dikatakan bahwa tidak ada energi yang mendalam di bawah langit yang dapat menembus benda suci ini. Jika kita cukup beruntung untuk mendapatkannya, maka bisa dikatakan bahwa kita bisa menjelajah dunia sesuka kita, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun pada kita. Harta karun seperti itu, kita tidak bisa hanya menontonnya saat direnggut oleh orang lain. Kita harus berpartisipasi. Itu benar. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan jubah suci langit jernih dari perjalanan ke lembah pedang perkasa ini, setidaknya aku harus mendapatkan reputasi yang baik. Kaka benar, tapi, ada satu hal yang aku tidak mengerti. Penggarap roh wanita berpikir sejenak, lalu bertanya, karena lembah pedang perkasa memiliki harta karun seperti itu, mengapa mereka tidak menyimpannya untuk diri mereka sendiri? Sebagai gantinya, mereka mengadakan wacana pedang pahlawan dan menggunakannya sebagai hadiah untuk pedang. Master pedang wacana, apa, apakah dia tidak menginginkannya? Pertanyaan adik perempuan tepat, belum lagi apa yang Anda pikirkan, saya kira banyak orang yang menuju ke lembah pedang perkasa berpikir sama. Namun, ada satu hal yang Anda semua mungkin tidak tahu, dan itu adalah bahwa jubah suci langit cerah saat ini tidak lengkap. Kedua spirit cultifator menatap dengan mata terbelalak, tidak lengkap. Penggarap roh di meja sekitarnya juga dengan sengaja merendahkan suara mereka, dan mereka semua menajamkan telinga untuk mendengarkan. Penggarap roh muda yang berbicara tidak menyembunyikan apapun, dan tertawa, dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, lembah pedang perkasa diserang oleh musuh, dan jubah suci langit jernih yang telah disimpan oleh lembah pedang perkasa selama bertahun-tahun telah dijarah. Kedua belah pihak bertempur selama tujuh hari tujuh malam, dan lembah pedang perkasa menderita kerusakan yang sangat serius. Putra dari guru lembah-lembah pedang perkasa, Wei Qin Siu, juga meninggal secara menyedihkan dalam peristiwa yang tidak terduga ini. Apa? Begitu dia mengatakan ini, lingkungan sekitarnya bersorak-sorai. Melihat reaksi intens dari orang-orang di sekitarnya, pemuda itu tertawa terbahak-bahak semuanya, jangan khawatir, ini bukan kerusakan yang sangat serius. Daripada mengatakan bahwa itu dihancurkan, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa itu tidak lengkap. Dikatakan bahwa sebagian dari jubah suci langit cerah hilang, dan kekuatannya sangat berkurang. Karena itu, Master Mighty Swat Valley memutuskan untuk mengadakan wacana pedang pahlawan. Dia ingin menyerahkan jubah suci langit cerah kepada seorang pahlawan yang dapat mengambil tanggung jawab besar, dan pada saat yang sama, untuk menghindari bencana. Selama bertahun-tahun, dapat dikatakan bahwa lembah pedang perkasa telah menjaga dari pencuri dan pencuri siang dan malam, dengan hati-hati melindungi jubah suci. Demi jubah suci ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah mati di lembah pedang perkasa, tetapi kali ini, bahkan putra guru lembah telah mati. Tidak aneh jika Master Lembah Pedang Perkasa akan melakukan hal seperti itu. Kalau begitu, tidak ada gunanya kita memiliki jubah suci ini. Ini adalah produk cacat, mengapa kita menginginkannya? Seorang pria berotot di samping mau tidak mau menyela. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, jika kamu berpikir seperti ini, hanya bisa dikatakan bahwa pengetahuanmu terlalu dangkal. Hei, apa maksudmu? Pria besar itu sangat marah. Apalagi artinya, jika Anda mendapatkan jubah suci, Anda secara alami dapat mencari bagian jubah suci yang hilang. Jika Anda mengumpulkan semuanya, bukankah Anda juga memiliki jubah suci yang lengkap? Jika Anda tidak memperjuangkannya dan membiarkan orang lain mendapatkannya, maka Anda tidak akan pernah bisa memiliki jubah suci ini. Terlebih lagi, meski jubah suci itu hilang sebagian, kekuatannya tetap tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu juga setara dengan peralatan imperial kelas 1 yang kuat. Katakan padaku, haruskah kita mengambil jubah suci ini atau tidak? Pemuda itu melihat sekeliling. Semua orang terdiam. Tuan, teh Anda. Saat ini, pelayan membawakan secangkir teh hijau dan biru. Tehnya harum dan harum. Suyun bernyanyi dengan ringan, pikirannya masih memikirkan hal-hal di Mighty Swat Valley. Seorang pahlawan mendiskusikan pedang. Apakah penguasa lembah pedang perkasa sudah takut akan malapetaka yang ditimbulkan oleh jubah suci? Tetapi jika itu masalahnya, mengapa dia mengadakan diskusi pedang seperti itu? Bukankah lebih mudah untuk memberikannya begitu saja? Pasti ada tujuan baginya untuk mengalami begitu banyak masalah. Mungkin itu tidak sesederhana itu, dan mungkin juga penguasa lembah pedang perkasa sengaja mengadakan diskusi pedang pahlawan untuk memancing orang yang telah merebut jubah suci. Tapi bagaimanapun juga, Suyun harus berpartisipasi dalam wacana pedang pahlawan ini. Tujuannya untuk pergi ke dunia pedang adalah jubah suci langit jernih. Bahkan jika dia harus menggunakan cara apapun, dia harus merebutnya. Setelah minum teh dan membayar, Suyun berdiri dan menuju Mighty Swat Valley. Dikatakan bahwa lembah pedang perkasa berada tepat di belakang ketiga pegunungan ini. Jika seseorang maju dengan kecepatan penuh, mereka akan dapat mencapainya dalam lima hari. Di luar langit berbintang yang cerah, sebuah sungai yang tampaknya terbuat dari air perak perlahan mengalir melalui alam semesta yang tak terbatas. Air perak bersinar terang dan sangat menyilaukan. Bahkan bintang-bintang terang di sekitarnya tidak dapat menghilangkan kilaunya. Di ujung air perak ada sebuah istana yang sangat besar. Air perak mengalir melewati istana dan menyatu di belakang istana. Itu berkumpul bersama seperti lautan. Ini adalah pulau Kaisar Timur yang terkenal. Itu adalah tempat ajaib yang jatuh dari langit. Pintu berbingkai emas yang mempesona perlahan terbuka, dan sesosok tubuh tinggi keluar dari dalam. Sosoknya berdiri di sisi bima sakti, diam-diam menatap air perak, tenggelam dalam pikirannya. Penguasa langit. Seorang penanam roh muncul di samping, dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Bagaimana leluhur pedang? Kaisar Timur penguasa surgawi bertanya dengan acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak ada lagi informasi tentang leluhur pedang di alam wanhua. Berdasarkan penilaian awalku, dia seharusnya sudah meninggalkan alam wanhua. Bagaimana dengan jiwa leluhur pedang lainnya? Apakah tidak ada berita sama sekali? Ultimate Martial World memiliki beberapa petunjuk, tetapi saya tidak dapat memastikan apakah itu adalah jiwa leluhur pedang. Mendengar itu, penguasa surgawi Kaisar Timur berpikir sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kirim lebih banyak orang untuk menyelidiki. Setelah Anda mengetahui bahwa itu adalah jiwa leluhur pedang, segera beritahu saya. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan leluhur pedang kabur. Iya pak. Kita harus membunuhnya sebelum jiwa leluhur pedang dikumpulkan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita juga. Alis penguasa surgawi Kaisar Timur dipenuhi dengan keseriusan. Iya, penguasa langit. Tria itu mengangguk. Oh benar, bagaimana masalah yang saya katakan terakhir kali. Penguasa surgawi Kaisar Timur tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Bawahan ini telah menyelidiki dengan serius, nama keluarga orang itu adalah Suyun, dan dia adalah seseorang yang berasal dari benua langit Beladiri. Untuk beberapa alasan, dia menjadi murid leluhur pedang, dan memperoleh warisan seni pedang tanpa batas. Dikatakan bahwa dia bercokol di generasi pertama Beyang, tetapi dia sendiri tidak sering masuk dan keluar dari Beyang, melainkan masuk dan keluar dari alam iblis sejati. Alam iblis sejati, penguasa surgawi Kaisar Timur berbalik dan memandangnya, mengapa dia pergi ke wilayah penggarap iblis sendirian. Saya mendengar bahwa dia adalah anggota dari sekte setan sejati. Sekte iblis sejati, ketika saya bertarung dengannya, saya memang merasakan kis setan yang sangat kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar memasuki sekte setan sejati lagi. Huff, dia bisa dianggap sebagai orang yang menarik. Keberadaan orang ini selalu aneh, kami selalu ingin mengawasinya, tetapi dia pergi ke alam Wanhua dan belum keluar. Alam Wanhua telah disegel, dan hubungannya dengan Realm Master sangat bagus, jadi dia bisa bebas masuk dan keluar. Tidak hanya orang ini menerima pengakuan dari leluhur pedang, dia juga telah menerima bantuan dari Wanhua Realm Master, dan sekarang dia adalah anggota dari sekte iblis sejati, dia benar-benar mendapat manfaat dari kedua belah pihak. Yang lebih menyebalkan adalah bahwa tempat kultivasinya sebenarnya terletak di Bay Yang, jadi tampaknya aliansi seratus pertemuan di Bay Yang kurang lebih terkait dengannya. Tidak heran, tidak heran dia berani menjadikanku musuhnya. Sky Sovereign, jangan khawatir. Dengan kekuatan Pulau Kaisar Timurku, membunuh orang ini semudah membalikkan tanganku. Tria itu buru-buru berkata, kalau semudah membalikkan tanganku, bagaimana mungkin aku dikalahkan olehnya? Penguasa Surgawi Kaisar Timur berkata dengan acuh tak acuh, kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan, tidak perlu mencari alasan untuk kegagalanmu, yang seharusnya kamu cari adalah alasan untuk bekerja keras untuk berkultivasi. Di dunia ini, ujian dan kehormatan hanya ada di tangan pemenang, dan pemenang tidak membutuhkan alasan atau alasan, tetapi kekuatan yang kuat, mengerti. Bawahan ini akan ingat. Kirim beberapa orang untuk menjaga pintu masuk alam Wanhua. Jika Suyun meninggalkan alam Wanhua, cepat beritahu aku. Jika dia tidak menyingkirkannya, dia akan menjadi momok. Nenek Moyang Pedang sulit dihapus. Kaisar Timur Penguasa Surgawi berkata dengan sungguh-sungguh. Iya pak. 707. Kota Liu Yang Satu-satunya cara menuju Lembah Pedang Perkasa adalah melewati kota yang ramai di bawah perlindungan sekte Liu Yang. Orang-orang di dunia pedang haus darah dan suka berperang, bahkan di sekitar kota seperti itu, masih ada banyak pertempuran, dan ada juga pertempuran di dalam kota. Bahkan para penjaga kota tidak bisa menghentikan spirit cultifator yang bertekad untuk bertarung, mereka hanya bisa menonton dan tidak mencampuri urusan orang lain. Ada banyak mayat di jalan di luar kota Liu Yang, ada yang lama dan ada yang baru. Sebagian besar dari mereka telah digigit sampai tidak dapat dikenali oleh binatang buas di dekatnya, dan tanahnya juga penuh dengan lubang, sangat tidak rata. Saat Suyun berjalan menuju kota Liu Yang, dua pria dan seorang wanita yang diatemui di kedai teh di luar hutan pedang jahat juga berjalan ke arahnya. Sepanjang jalan, dia bisa melihat banyak penggarap roh, dan kota Liu Yang biasanya tidak memiliki begitu banyak orang yang berkumpul di sana. Dari sini, dapat dilihat bahwa orang-orang ini semua ada di sini untuk wacana pedang pahlawan Mighty Swat Valley. Dikatakan bahwa wacana pedang pahlawan akan diadakan dalam 10 hari. Dari sini ke lembah pedang perkasa, butuh 5 hari untuk sampai ke sana, jadi tidak perlu terburu-buru. Suyun berkeliaran di sekitar kota Liu Yang dan pergi ke kedai di kota untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang berguna. Kedai dan kedai teh selalu menjadi tempat berkumpulnya Spirit Cultivator. Orang tidak memiliki persyaratan makanan yang tinggi, tetapi anggur ini adalah tema abadi. Drunken Lair adalah kedai minuman terbesar di kota Liu Yang. Interior kedai itu tidak mewah, melainkan sederhana. Apalagi pintu masuknya compang camping, membuatnya terlihat sedikit lusuh. Namun, kedai ini ramai seperti pasar, dengan lautan manusia, dan ramai dengan aktivitas. Suyun masuk sendiri, dan dua pria dan satu wanita dari sebelumnya juga masuk. Tuan, apakah Anda sendirian? Anggur apa yang kamu butuhkan? Anggur di toko ini semuanya adalah anggur ilahi. Tidak hanya meminumnya dapat meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi juga dapat menjernihkan pikiran, memperkuat tendon, memperkuat ki seseorang, dan sebagainya. Ada begitu banyak manfaat. Seorang pelayan berlari dan membual ke Suyun. Suyun mengerti ini. Sebelumnya, di kedai teh, teh yang diminumnya hanya mempercepat pemulihan ki yang dalam, selain itu, tidak ada gunanya lagi, dan harganya sangat mahal, menghabiskan puluhan ribu koin yang dalam. Kali ini, dia tidak tertipu, dan dengan santai memesan sepoci anggur, dan meminumnya sendiri. Meski tidak banyak meningkatkan kultivasinya, rasa anggurnya memang sangat memabukkan. Aroma anggur berdesir di dalam dan di luar kedai, meninggalkan sisa rasa yang tak ada habisnya. Celepuk. Pada saat ini, suara teredam datang dari pintu masuk kedai. Seorang pria yang tingginya lebih dari 2 meter dan memiliki tubuh seperti beruang masuk dengan pedang besar di punggungnya. Pria itu memiliki kepala botak, tubuh kekar, dan wajah yang tampak garang. Energinya yang dalam begitu kuat sehingga mencekik. Saat dia muncul, kedai yang berisik itu langsung terdiam. Sepasang mata tanpa sadar berkumpul padanya. Masuknya orang ini menyebabkan kedai minuman yang awalnya santai dan ceria menjadi agak husuk. Pelayan itu agak bingung, tetapi dia telah melihat situasi seperti ini berkali-kali, jadi dia buru-buru bergegas ke olah belakang untuk mencari penjaga toko. Jelas bahwa dia datang dengan niat buruk. Kalau tidak, dia tidak akan melepaskan energi mendalam yang begitu kuat. Mata pria itu menyapu kedai, lalu dia mengambil langkah berat dan tiba di depan sebuah meja. Hanya ada dua orang yang duduk di meja. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah ahli pedang warna-warni, dengan mahkota berbulu di kepalanya. Dia memiliki temperamen yang mulia, seperti tuan muda, tetapi dia tidak membawa pedang. Hanya ada desolator hijau zamrut di atas meja, dan dia minum sendiri. Duduk di seberangnya adalah seorang wanita muda dengan fitur halus, bibir merah, dan gigi putih. Wanita itu berpakaian merah jambu, dan kulitnya cerah. Dia tidak minum, dan hanya duduk dengan patuh, diam-diam memperhatikan pria di depan minumannya. Di sampingnya, ada kipas kertas merah bersandar di kursi. Satu orang, satu payung, sangat harmonis dan alami. Melihat pria kekar itu tiba, tangan pria yang hendak mengangkat cangkir ke mulutnya tiba-tiba membeku. Aku tidak suka diganggu saat sedang minum. Pria itu berkata dengan acu-ta'acu, lalu meminum anggur di cangkirnya dalam sekali teguk dan menuangkannya lagi. Tanpa diduga, sebelum dia bisa mengisi cangkirnya, pria kekar itu sudah mengulurkan tangannya, meraih pot anggur pria itu, dan membantingnya ke atas meja. Dentang. Telapak besi langsung menghancurkan pot anggur dan meja menjadi berkeping-keping. Benda-benda di atas meja berserakan di tanah, termasuk desolator pria itu. Seluruh kedai sunyi. Semua orang menoleh untuk melihat pemandangan ini. Kali ini, tidak ada yang berkata apa-apa, dan suasananya agak hikmat. Pria kekar itu menginjak bangku di sampingnya, menatap pria dengan wajah seram itu, dan mengeram, kamu adalah Lu Xiao, peringkat ke-17 di daftar pedang pahlawan, kan? Nama saya Zhong Kuang, kekuatan bertarung saya 90 ribu, dan saya berada di tahap ke-7 dari Master Roh Langit. Saya mendengar bahwa di kompetisi pahlawan tahun ini, para ahli daftar pedang pahlawan dapat langsung melihat jubah suci langit jernih. Hati saya gatal, saya ingin melihat harta saya lebih awal, selama saya mengalahkan Anda, saya bisa dapatkan tahta peringkat ke-17 dari daftar pedang pahlawan. Melihat seperti apa hartaku, aku juga bisa meminjamu untuk menyebarkan namaku, Zhong Kuang. Jadi, Lu Xiao, bergeraklah. Aku akan mengalahkan Anda ke tanah di sini. Dengan itu, pria itu melepas pedang besar di punggungnya dan menikamnya ke tanah. Dong. Seluruh kedai bergetar, pedang yang berat menghancurkan tanah berkeping-keping. Beberapa orang yang tidak duduk dengan benar terlempar dari kursi mereka. Mereka dalam keadaan menyesal, dan pemandangannya agak kacau. Pria bernama Lu Xiao mengangkat mata pedangnya dan melirik pria yang sangat arogan di depannya. Namun, dia tidak marah sama sekali, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, namamu Zhong Kuang. Itu benar. Saya pikir Anda harus mengubah nama Anda menjadi Zhong Sa. Lu Xiao mengulurkan tangan untuk mengambil desolator di tanah dan menepuk-nepuk debunya. Selain itu, kita tidak bisa bertarung. Bocah busuk, kamu berani memandang rendah aku. Zhong Kuang langsung marah, dan langsung mengulurkan tangannya untuk meraih Lu Xiao. Namun, bahkan sebelum tangannya bisa menyentuh Lu Xiao, kekuatan diam tiba-tiba keluar dari pintu aula belakang dan langsung mengenai tubuh agung Zhong Kuang. Tubuhnya dengan cepat retak, dan seperti gunung yang runtuh, dia dengan cepat roboh. Hanya dalam beberapa detik, seluruh tubuh Zhong Kuang mati, dan jiwanya meluap. Satu langkah untuk membunuh. Melihat pemandangan ini, semua pelanggan di sekitarnya terkejut. Satu persatu, mereka berdiri dengan panik, dan beberapa dari mereka sudah kabur dari bar. Wajah Su Yun membeku, dia segera melihat ke arah aula belakang kedai, hanya untuk mendengar teriakan dingin datang dari aula belakang. Kucing atau anjing macam apa yang berani menimbulkan masalah di sini? Apakah kamu tidak tahu cara membaca peraturan di dinding toko ini? Saya tidak peduli siapa Anda. Di luar toko, saya tidak peduli jika Anda membunuh sampai langit gelap, tetapi di dalam toko, jika Anda berani menimbulkan masalah dan berkelahi, Anda tidak akan dilepaskan begitu saja. Suara dingin terdengar, dan seorang pria parubaya yang agak montok, ditemani oleh dua pelayan, keluar. Meskipun orang ini sedikit montok, ekspresinya sangat serius. Rambutnya agak putih, dan matanya dalam dan bermartabat. Begitu dia muncul, orang-orang yang hadir segera mulai saling berbisik. Apakah ini penjaga toko wawangian mabuk? Saya tidak pernah berpikir bahwa penjaga toko akhirnya akan menunjukkan dirinya. Sangat kuat, aku pernah mendengar bahwa penjaga toko ini menyembunyikan kekuatannya, tapi hari ini, aku akhirnya melihatnya sendiri. Iya, untunglah orang-orang yang bertengkar di sini tidak bergerak, kalau tidak, tes tes tes. Adegan itu mendidih. Suyun diam-diam menilai penjaga toko, dan menyadari bahwa kinya stabil, seperti sumur kuno, sangat dalam, dan sulit untuk melihat dasarnya. Dia takut bahkan jika kultivasinya tidak setingkat kaisar roh, dia sudah dekat. Laifu, bersihkan. Penjaga toko berkata dengan suara yang dalam. Iya, penjaga toko. Seorang pelayan berkata, lalu berlari untuk membersihkan mayat pria kekar yang terpotong-potong itu. Semuanya, silakan lanjutkan minum. Saya harap kalian semua akan bersenang-senang di toko ini. Penjaga toko mengucapkan kata-kata ini dengan acuh-ta'acuh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan hendak pergi. Penjaga toko, saya ketakutan di toko Anda. Bukankah seharusnya Anda memberikan kompensasi kepada saya? Saat itu, Lu Xiao, yang sedang duduk di samping, tiba-tiba berbicara. Suaranya jernih dan cerah, dan semua orang di kedai bisa mendengarnya dengan jelas. Penjaga toko, yang hendak pergi, segera menghentikan langkahnya. Shock tertulis di seluruh wajah semua orang. Penjaga toko hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh Song Kuang. Meski hanya satu gerakan, itu sudah cukup untuk menyatakan kekuatannya yang kuat kepada orang banyak. Siapa yang tidak takut dengan ahli yang begitu kuat? Tapi Lu Xiao ini tidak tahu luasnya langit dan bumi, untuk mengatakan kata-kata seperti itu, apa yang akan dia lakukan. Wanita itu dengan lembut berdiri dan mengeluarkan shal merah muda dari bagian dalam pinggangnya. Dia mengangkat tangannya yang kurus dan menyeka serbuk gergaji dari wajah Lu Xiao. Tuan, ini bukan keinginan kami untuk hal seperti itu terjadi. Bagaimana dengan ini, uang anggur tamu kami, bagaimana? Kata penjaga toko dengan acuh tak acuh. Nyatanya, hal semacam ini sangat umum di dunia pedang. Orang-orang di dunia pedang suka bertarung, dan akan ada tantangan di mana-mana. Namun, Lu Xiao sepertinya tidak membelinya. Dia menaksir desolator di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak kekurangan sedikitpun uang anggur ini. Alis penjaga toko sedikit berkedut. Apa yang Anda inginkan, Tuan? Aku mendengar bahwa pedang mabuk pemilik toko wangian mabuk tak terbendung di dunia. Kali ini, aku akan pergi ke lembah pedang perkasa demi pedang sang pahlawan, tapi setelah melewati sini, mau tidak mau aku meminta penjaga toko untuk saran dan rasakan kekuatan yang dirumorkan dari pedang mabuk. Saya harap penjaga toko dapat memenuhi keinginan kecil saya ini. Lu Xiao berkata dengan acuh tak acuh, tetapi saat dia berbicara, dia bahkan tidak melihat ke arah penjaga toko. Suasana di kedai menjadi berat. Beberapa orang melihat situasinya tidak baik dan segera pergi, meninggalkan sebagian dari mereka untuk menonton pertunjukan. Sepertinya Lu Xiao tidak datang ke sini untuk minum tanpa alasan, tapi untuk penjaga toko. Penjaga toko terdiam sejenak, lalu berjalan mendekat. Dia berdiri di depan Lu Xiao dan wanita itu, Kin Hong San, menilai mereka, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah menyegel pedangku, jika kalian berdua di sini untuk minum, aku menyambutmu kapan saja, jika kalian berdua di sini untuk bersaing dalam pedang, aku khawatir kalian datang ke tempat yang salah. Dengan itu, penjaga toko memberi isyarat agar mereka pergi dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua, silakan pergi. Toko ini tidak akan berbisnis dengan kalian berdua hari ini. Lu Xiao tidak berkata apa-apa, dan diam-diam menatap desolator di tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi, semua orang di kedai bisa melihat bahwa tangannya, yang membelai desolator, sudah mulai mengencang. Gelombang niat membunuh meningkat. Penjaga toko jelas memperhatikan perubahan pada Lu Xiao, dan wajahnya membeku. Sebuah cahaya redup melintas. Lu Xiao bergerak. 708. Pandangan Su Yun membesar saat dia menatap Lu Xiao. Dia tiba-tiba meraih desolator dan menariknya keluar. Dia benar-benar mengeluarkan pedang yang sangat tipis dari desolator. Saat pedang itu terhunus, pedang itu langsung mengarah ke kepala penjaga toko. Gerakan penjaga toko itu cepat dan tajam, dia membungkupkan tubuh bagian atasnya ke belakang dan langsung menghindari serangan Xiao Jian. Setelah itu, dia melepaskan ki yang dalam, memaksa Kin Hong San dan Lu Xiao yang berada di sampingnya mundur beberapa meter. Mereka berdua melompat mundur beberapa meter, dan lingkungan kedai juga dihancurkan oleh ki pemilik toko yang dalam, menyebabkan kedai yang sudah bobrok menjadi berantakan. Su Yun mengambil kendi anggur dan berlari keluar dari bar. Dia menemukan ruang kosong dan minum sambil menonton mereka berdua berkelahi. Ada banyak orang seperti dia yang ikut bersenang-senang, dan tidak ada dari mereka yang membayar anggurnya. Mereka hanya mengambil kendi anggur dan minum sendiri, terlihat sangat puas. Lu Xiao dan penjaga toko bergegas keluar dari bar dan mulai berkelahi di jalanan. Orang-orang yang lewat kadang-kadang berhenti untuk menonton pertempuran, tetapi mereka yang memiliki urusan harus pergi. Tidak ada penjaga yang menghentikan mereka, dan tidak ada yang terkejut. Seolah-olah semuanya adalah fenomena normal. Melihat itu, Su Yun merasa bahwa dunia pedang benar-benar tempat yang gagah berani. Penjaga toko mengeluarkan ikat pinggang di pinggangnya dan melepasnya. Itu berputar di tangannya dan bersinar terang. Itu adalah pedang yang lembut. Pedang Lu Xiao seperti lebah beracun, kejam dan tajam. Dia tidak seperti penggarap roh lainnya yang menggunakan pedang, memotong, memotong, meretas, dan menusuk. Dia hanya menggunakan satu gerakan, tusuk. Dia tidak bergerak dengan mudah, dan selalu menghindari penjaga toko, mencari kesempatan. Tapi begitu dia bergerak, pedang itu akan mengguncang langit dan bumi, dan Qi yang dalam pada Xiao Jian akan dilepaskan juga, menabrak langsung ke tanah, seperti meteor yang jatuh. Itu sangat menakutkan. Seluruh jalan telah hancur berkeping-keping oleh Lu Xiao, benar-benar berantakan. Namun, meski serangan Lu Xiao cepat dan ganas, dia tidak bisa menyentuh penjaga toko sedikitpun. Saat ini, tubuhnya seperti pedang seperti cambuk di tangannya, bergoyang ke kiri dan ke kanan, licin seperti bekicot. Tidak peduli seberapa mengerikan serangan Lu Xiao, dia bisa menghindarinya tanpa bahaya. Setiap kali pedang hendak menembus tubuhnya, dia akan selalu sengaja atau tidak sengaja mengelak ke samping. Melihat ekspresi penjaga toko, dia terlihat tenang, tanpa sedikitpun kepanikan. Langkahnya berantakan tapi teratur, tidak teratur tapi tidak panik, seperti orang mabuk, tapi tidak seperti orang mabuk. Itu sangat aneh. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa kultivasi pemilik toko itu mungkin satu tingkat lebih tinggi daripada kultivasi Lu Xiao. Puci. Tiba-tiba, suara renyah terdengar. Dua bekas pedang tiba-tiba muncul di bahu Lu Xiao. Kemudian, dua garis pedang ki menebas bahunya. Niat pedang yang cemerlang beriak seperti banjir, memaksa semua orang di jalan untuk mundur. Ekspresi Lu Xiao menjadi hikmat, dia segera mundur setengah langkah, energi yang dalam di tubuhnya diaktifkan, jubah harta karun di tubuhnya segera bereaksi, lingkaran cahaya meletus dari pakaiannya, pedang ki yang memotong ke arahnya mengenai jubah harta karun, segera beriak dan menyebar, benar-benar terhalang. Peralatan kekaisaran. Dari kelihatannya, itu mungkin tidak rendah. Adegan itu gempar. Pedang mabuk benar-benar sesuai dengan namanya. Teknik gerakan dan lintasan pedang ini tidak mungkin untuk dilawan. Namun, Lu Xiao juga bukan orang biasa. Aku dapat melihat bahwa sebagian besar harta sihir di tubuhnya adalah harta yang luar biasa. Betul. Meskipun kultifasi Lu Xiao tidak sebagus pemilik toko, harta ajaib ini mungkin bisa menutupi perbedaannya. Semua orang berdiskusi. Pedang mabuk Xiao Jian. Mata suyun seperti obor, dia dengan hati-hati menyaksikan pertempuran antara Lu Xiao dan penjaga toko. Pertempuran antara keduanya tidak dianggap besar. Tak satupun dari mereka menggunakan gerakan mengerikan yang dapat menghancurkan gunung atau menguapkan laut dalam kemarahan. Sebaliknya, mereka menggunakan gerakan mereka satu sama lain. Penjaga toko sangat konservatif, fokus pada pertahanan, sementara Lu Xiao terus menyerang. Namun, penjaga toko dan Lu Xiao tidak membela dan menyerang secara membabi buta. Lu Xiao terus mengitari penjaga toko. Kecepatannya sangat cepat, sampai pada titik di mana bayangannya pun tidak bisa dilihat. Orang hanya bisa melihat semburan angin kencang beriak dari sisi lain. Setiap kali dia mendeteksi cacat, dia akan menusuk ke depan dengan pedangnya. Xiao Jian membawa aura yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Namun, penjaga toko itu dengan mudah mengelak, dan setiap kali dia berhasil mengelak dari serangan Lu Xiao, penjaga toko itu akan membalas dengan serangan pedang. Jika bukan karena fakta bahwa peralatan kekaisaran di tubuh Lu Xiao bukan kelas rendah, dia pasti sudah lama mati. Tak satu pun dari mereka yang terluka, tetapi konsumsi Ki Lu Xiao jauh lebih besar daripada pemilik toko. Sudah jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Jika ini terus berlanjut, Lu Xiao pasti akan kalah. He he, dia bahkan peringkat ke-17 di daftar pedang pahlawan. Mungkinkah dia hanya memiliki kemampuan sebanyak ini? Ini terlalu mengecewakan. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Penjaga toko ini juga sosok yang sangat kuat saat itu. Pernahkah kamu mendengar tentang kui pedang mabuk? Itu juga anggota daftar pedang pahlawan, tapi setelah pedang mabuk dikalahkan dan dipensiunkan, tidak ada yang mengetahuinya. Banyak orang mengira dia sudah mati, tetapi siapa sangka dia benar-benar lari ke sini dan membuka kedai minuman. Oh, dia kui. Bang. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar di tengah keduanya berkelahi. Penjaga toko, kui, terlempar ke belakang. Tubuhnya ditelan oleh serangkaian ledakan vakum di udara, dan ketika dia jatuh ke tanah, ki yang dalam di tubuhnya benar-benar hancur. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berseru. Mata mereka menatap mereka berdua, tapi ketika kui tiba-tiba diserang, mereka tidak menyadari bagaimana Lu Xiao menyerang. Hanya Su Yun yang memiliki pandangan jijik dan jijik di matanya. Dia tidak melihat ke arah Lu Xiao dan kui, tetapi memusatkan perhatiannya pada wanita yang berdiri tidak jauh dari mereka. Kin Hong San. Di bawah pedang mabuk penjaga toko, Lu Xiao tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Seiring waktu berlalu, tidak hanya konsumsi ki Lu Xiao yang dalam meningkat, kui juga secara bertahap memahami jurus pedang Lu Xiao. Jika ini terus berlanjut, Lu Xiao tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kui. Adapun kui, dia secara bertahap akan meningkatkan jarak antara mereka berdua, perlahan-lahan mendapatkan keunggulan, membunuh Lu Xiao dan memenangkan duel ini. Perbedaan antara keterampilan pedang dan teknik bertarung Lu Xiao dan kui tidak hanya sedikit. Bahkan jika dia tenang sekarang, mustahil baginya untuk mengalahkan kui. Oleh karena itu, Kin Hong San bergerak. Serangannya sangat rahasia, sangat rahasia sehingga hampir semua orang yang hadir, termasuk Su Yun, tidak tahu bahwa dia telah bergerak. Namun, ada satu hal yang membuat Su Yun tahu bahwa dia sudah bergerak. Artinya, dua bekas luka pedang muncul di tubuh kui. Bekas pedang ini tidak dibuat dengan menusuk, tetapi dengan memotong. Meskipun Ki yang dalam sangat mirip dengan Lu Xiao, itu bukanlah gerakan Lu Xiao. Mustahil bagi Lu Xiao untuk memotong kedua bekas pedang ini, dan dia juga tidak punya kesempatan. Su Yun menatap Kin Hong San, hanya untuk melihat bahwa kipas kertas merah muda telah dibuka, dan pegangan payung sedikit terbuka, memperlihatkan cahaya dingin, dan sedikit niat membunuh memenuhi udara. Dia berdiri dengan tenang di samping, memegang kipas kertasnya sambil menatap kui. Matanya sedalam dua sumur. Manager kui buru-buru berdiri, dia menoleh untuk melihat Kin Hong San, mengerutkan kening, sepertinya dia juga merasakan serangan Kin Hong San, tetapi semua penonton di sekitarnya berpikir bahwa langkah ini dilakukan oleh Lu Xiao. Apa yang Anda maksud dengan ini? Manager kui berkata dengan suara rendah. Namun, Lu Xiao dan Kin Hong San tidak berniat menjelaskan. Lu Xiao mengangkat pedangnya dan menyerang lagi, itu sangat kuat, dan tidak memberi kui kesempatan untuk menarik nafas. Dengan peralatan kerajaan ini, akan sangat sulit bagi manager kui untuk membunuh Lu Xiao hanya dengan pedang mabuk, dan jika dia tidak dapat membunuh Lu Xiao, dengan bantuan Kin Hong San dari samping, dia pasti akan kalah. Kui mengandalkan pedang mabuk ilusi dan tak berbentuk untuk menghindar dan menyerang, tetapi setelah beberapa serangan pedang, dia tidak dapat menerobos, dan sebaliknya, Lu Xiao mengambil kesempatan untuk menyerang pinggangnya, menyebabkan sepotong besar daging jatuh. Menghilang dari ki yang dalam, dia terhuyung mundur, darah tumpah ke seluruh tanah, dia dalam keadaan menyesal. Melihat itu, senyum aneh muncul di wajah Lu Xiao. Duel dunia pedang biasanya satu lawan satu. Tidak ada yang boleh ikut campur. Begitu mereka mengetahui siapa yang mengganggu duel, mereka akan dibunuh. Manager kui berkata dengan suara yang dalam. Namun, dunia tidak tahu bahwa kita dua lawan satu. Lu Xiao merendahkan suaranya dan tertawa pelan. Suaranya begitu lembut sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Mendengar itu, penjaga toko mendengus, apakah daftar pedang pahlawan telah jatuh. Bahkan orang sepertimu bisa mendapat peringkat di daftar pedang pahlawan. Hentikan omong kosong itu. Jika aku membunuhmu, kekuatan bertarungku akan berperingkat lebih tinggi lagi di dunia pedang, dan keuntungannya tidak akan ada habisnya. Bukankah pertarungan di dunia pedang sudah selesai? Dengan mengatakan itu, Lu Xiao menikam ke depan dengan Xiao Jian lagi. Xiao Jian yang hijau tua seperti ular berbisa yang berayun, dingin dan cepat. Dia selalu berpikir bahwa meskipun orang-orang di dunia pedang suka bertarung dan membunuh, mereka setidaknya akan mematuhi prinsip mereka dan mematuhi jalan pedang. Dari kelihatannya hari ini, bukan itu masalahnya. Qin Hong San menduduki peringkat ke-18 di daftar pedang pahlawan. Pedang mabuk kuih secara alami tidak takut pada Lu Xiao, tetapi melawan keduanya, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dengan bantuan Qin Hong San dari samping, Lu Xiao berada di atas angin. Kui tahu jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Dia menoleh dan menatap kedua pelayan yang berdiri di pintu masuk penginapan, dan berteriak dengan suara rendah, Laifu, Laiksi, cepat serang dan bunuh Lu Xiao bersamaku. Ketika kedua pelayan mendengar ini, mereka tidak bergerak. Sebaliknya, wajah mereka dipenuhi dengan keraguan. Penjaga toko, ini adalah duel terbuka dan terbuka. Jika yang rendahan ini bergerak, menurut aturan dunia pedang, yang rendahan ini mungkin akan dibunuh di tempat oleh yang lain, yang rendahan ini tidak berani. Mereka sudah melanggar peraturan. Apa yang kamu takutkan? Tapi di mana mereka memecahkannya? Laifu bingung. Melihat ini, penjaga toko mengerutkan kening. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk meminta bantuan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mempertahankan hidupnya. Segera, penjaga toko itu berbalik, ingin melarikan diri untuk menghindari pertengkaran dengan Lu Xiao. Tapi pelariannya ini benar-benar melanggar aturan pertarungan dunia pedang. Begitu mereka berdua bertarung, mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Siapapun yang melarikan diri akan dianggap sebagai musuh yang dikalahkan dan dapat dibunuh sesuka hati. Dalam sekejap, Qin Hong San bergerak. Dia dan Lu Xiao, satu di kiri dan satu di kanan, mendekati penjaga toko. Payung merah muda terbuka di udara, dan embusan angin bertiup dari dalam. Pegangan payung meledak dengan aura dingin, dan pedang payung yang bahkan lebih tipis dari Xiao Jian dikeluarkan, seperti burung finiks dingin yang melebarkan sayapnya, itu menyapu ke arah Kui. Kui terluka, merasakan serangan tiba-tiba Qin Hong San, ekspresinya berubah drastis, dia ingin mendesak harta sihirnya untuk memblokir, tetapi Ki dingin menyerang, tubuhnya dengan cepat memadat menjadi lapisan es, dan sesaat kemudian, istrinya berubah menjadi patung es dan jatuh ke tanah. Saat menyentuh tanah, rasa dingin pada pahatan es bahkan menutupi seluruh jalan dengan embun beku. Qin Hong San bergegas mendekat, dan dengan tebasan pedangnya, pahatan es manajer Kui segera hancur berkeping-keping, berhamburan ke seluruh tanah. Adegan itu gempar. 709. Lu Xiao berada di peringkat ke-17 di daftar pedang pahlawan, dan Qin Hong San di peringkat ke-18. Berbicara secara logis, kekuatan Qin Hong San seharusnya jauh lebih rendah daripada Lu Xiao, tapi dari sudut pandang Su Yun, ada kesalahan dalam peringkat. Meskipun Qin Hong San hanya menggunakan dua jurus, dari dua jurus ini, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Lu Xiao. Jika Qin Hong San bertarung dengan penjaga toko, Ah Kui, Ah Kui tidak akan menjadi tandingan Qin Hong San. Begitu Kui meninggal, pemandangan yang hidup segera meredah. Semua orang mulai pergi, tidak ada yang sedih atas kematian Kui, dan tidak ada yang berseru kaget. Mengenai hal ini, semua orang mengira itu sangat normal. Mati dalam duel adalah hal yang paling umum di dunia pedang. Tercelah, dua lawan satu, kamu benar-benar tidak pantas menjadi pendekar pedang. Saat Su Yun hendak pergi, sebuah suara marah datang dari samping. Su Yun menoleh, itu adalah dua pria dan satu wanita, yang berbicara adalah wanita itu. Meng Kian, pelankan suaramu. Jangan biarkan Lu Xiao mendengarmu. Meskipun mereka bertarung dua lawan satu, kekuatan mereka tidak sederhana. Kami jelas bukan tandingan mereka. Pria muda itu, Zhong Bai, berkata dengan suara rendah. Aku tidak berpikir mereka di sini untuk menantang kita sama sekali. Mereka di sini untuk melihat ilmu pedang mabuk manajer Kui, kata Liu Gu dengan marah. Terus, kami tidak dapat mengubah apapun. Bagaimanapun, kedua orang ini harus berhati-hati. Jika mereka juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen pahlawan, maka kita akan mendapat masalah. Wajah Zhong Bai dipenuhi dengan kekhawatiran. Apa yang Anda takutkan? Jika mereka juga ikut bertanding, aku akan membiarkan mereka merasakan kehebatan seni pedang 30 ribu kati milikku. Liu Gu mendengus. Jangan remehkan dia, bagaimanapun juga di ahli dalam daftar pedang pahlawan, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, tidak ada yang bisa menahannya, hanya peralatan kekaisaran ini saja bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani dengan mudah. Zhong Bai berbisik. Liu Gu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka. Kedai Wawangian mabuk juga menjadi sepi karena kematian Kui. Di dunia pedang, tidak ada yang peduli dengan kematian duel, dan pemenangnya tidak akan dihukum. Ini adalah aturannya di sini, kecuali kamu menolak duel sejak awal. Apa yang terjadi di kota kecil itu juga memberi Su Yun pandangan baru tentang dunia pedang. Dunia ini jauh lebih kejam daripada dunia bela diri tertinggi. Setelah menghabiskan arak di dalam panci, Su Yun melanjutkan perjalanannya. Ketika mereka meninggalkan kota, mereka melihat orang-orang yang keluar dari kedai minuman. Semua orang berjalan di jalan yang sama, menuju ke arah yang sama. Hanya saja setiap orang sengaja menjaga jarak satu sama lain dan menjaga satu sama lain. Jika mereka dari arah yang sama, maka tujuan mereka akan sama. Dengan cara ini, mereka semua adalah pesaing. Su Yun perlahan mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi dari sarung pedang dan terbang di ketinggian rendah, matanya terus-menerus mengamati sekelilingnya. Kelompok yang paling dekat dengannya adalah kelompok kecil, berjarak sekitar 2 km, dengan 5 orang, tetapi mereka saling berbisik dan tidak memperhatikannya. Setelah berjalan selama 2 jam, mereka sudah bisa melihat mayat yang baru saja meninggal belum lama ini. Jejak pertarungan ada di mana-mana, dan bahkan ada beberapa pertarungan Spirit Cultivator. Orang-orang menghindari mereka sebanyak yang mereka bisa dan tidak berlama-lama. Setelah maju selama 1 jam lagi, mereka tiba di puncak gunung. Semua penggarap roh yang menuju ke Mighty Swat Valley berhenti. Pada saat itu, ada banyak Spirit Cultivator berdiri di puncak gunung, semuanya mengenakan jubah biru muda yang sama dengan pedang tergantung di pinggang mereka. Melihat ke atas, ada hampir seribu orang, semuanya setidaknya pada tahap pertama dari Master Roh Langit. Melihat formasi yang seperti pasukan ini, semua penggarap roh yang bergegas berhenti di jalur mereka dan melihat kekejauhan. Su Yun juga merasa ada yang tidak beres, dia segera menghentikan langkahnya dan bergegas ke depan sebuah batu besar, melihat ke atas. Lu Xiao dan Qin Hong San, yang berjalan paling cepat, sudah menuju puncak gunung. Orang-orang di gunung menyadari ada yang tidak beres dan segera berkumpul bersama. Ketika mereka berdua mendekat, orang-orang ini benar-benar mencabut pedang mereka tanpa penjelasan apapun dan mengarahkannya ke arah mereka berdua. Kamu berasal dari Sekte Mana? Lu Xiao mengangkat kepalanya, menatap orang-orang ini, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kami dari Barbarian Kuiksan. Seorang pria dengan tangan telanjang dan kepala botak berjalan keluar dari kerumunan. Dia hanya mengenakan celana biru muda, memperlihatkan tubuh berototnya. Di tangannya ada pedang panjang yang terlihat seperti gigi tajam harimau ganas, dan hal yang paling mencolok adalah mata kanannya tertutup rapat. Tanda pedang mengalir dari kelopak mata atasnya ke kelopak mata bawahnya, dan cahaya aneh keluar dari celah matanya, seolah-olah dia buta di mata ini, dan untuk beberapa alasan, dia tidak dapat melaporkan kembali. Ketika Lu Xiao melihat siapa itu, dia langsung tertawa, aku bertanya-tanya siapa itu, jadi itu adalah pedang barbar Menliusa bermata satu. Maaf-maaf. Dengan itu, dia menangkupkan tinjunya. Pedang barbarian bermata satu membalas salam tanpa ekspresi dan berkata dengan suara kasar, siapa kamu? Saya Lu Xiao, dan ini adalah rekan kultivasi ganda saya, Kin Hong San. Kata Lu Xiao. Oh, Lu Xiao, Kin Hong San, saya pernah mendengarnya. Kalian berdua ahli dalam daftar pedang pahlawan. Wajah pedang barbarian bermata satu berubah serius. Bolehkah saya bertanya mengapa sekte Anda mengumpulkan begitu banyak murid di sini? Lu Xiao bertanya. Ini hanya demi keamanan Mighty Sword Valley. Pedang barbarian bermata satu berkata dengan suara kasar, beberapa hari yang lalu, lembah pedang perkasa diserang oleh pencuri, jubah suci langit cerah dihancurkan, dan banyak orang dari lembah pedang perkasa terbunuh atau terluka. Untuk alasan ini, ketua sekte saya mengirim kami untuk menutup tempat ini, dan dengan ketat mengawasi penggarap roh manapun yang ingin pergi ke lembah pedang perkasa. Dalam wacana pedang pahlawan ini, jubah suci langit cerah akan menjadi objek wacana pedang, dan pencuri itu pasti akan datang lagi, oleh karena itu, setiap orang yang ingin pergi ke lembah pedang perkasa harus lulus ujian kita sebelum mereka dapat bergerak maju. Jika mereka tidak mau menerima ujian kita, mereka pasti mengintip jubah suci. Mendengar itu, alis lusiao berkedut. Oh, jadi begitulah, apakah master lembah pedang perkasa tahu apa yang telah dilakukan sekte Anda? Ekspresi pedang barbarian bermata satu sedikit berubah saat dia ragu sejenak, apa perbedaan antara mengetahui dan tidak mengetahui? Ini demi Mighty Swat Valley. Mendengar itu, lusiao langsung mengerti, ini hanya menliusa yang bertindak sendiri. Lalu tes apa yang dimiliki sektemu? Pedang barbar bermata satu menoleh dan memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya dengan matanya. Segera, seorang murid berjalan maju dengan cepat dan mengeluarkan botol porselen dari kantong di pinggangnya. Dia menuangkan dua pil darinya dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Kali ini, dia pasti akan membawa bagian dari Clear Sky Holy Robe untuk merebut Holy Robe. Oleh karena itu, master sekte saya telah menyempurnakan pil persepsi semacam ini. Jika orang yang meminum pil ini tidak memiliki bagian apapun pada dirinya, dia tidak akan bereaksi, dan begitu dia memiliki bagian, dia akan mati di tempat, mengungkapkan wujud aslinya. Jika kalian berdua berani mengkonsumsi pil ini dan baik-baik saja, maka kalian bisa lulus. Jika anda tidak mau mengkonsumsinya, maka anda bisa pergi atau dibunuh oleh kami. Dengan mengatakan itu, mata lusiao sedikit bergerak. Pil ini hitam pekat dan bulat, hanya seukuran bola mata. Itu mengeluarkan bau aneh, dan tidak diketahui dari apa itu dimurnikan. Bagaimana saya tahu jika pil ini beracun? Meskipun saya, Menliusa, bukan sekte besar, saya tidak berani meracuni orang di siang bolong. Ini adalah hal yang sangat tercelah, jika saya membahayakan hidup anda, bukankah saya, Menliusa, akan menjadi musuh dengan seluruh dunia pedang? Bagaimana kita akan berdiri di dunia pedang di masa depan? Jika anda tidak mempercayai saya, maka pergilah. Kami tidak akan memaksamu. Pedang barbarian bermata satu mendengus. Mendengar itu, lu siao merasa itu masuk akal. Jika pil ini beracun dan dia mati di bawahnya, bagaimana Menliusa bisa merasa nyaman? Mereka seharusnya tidak sebodoh itu. Segera, lu siao hendak menelan pil itu. Tapi saat dia hendak bergerak, sebuah tangan lembut terulur dari samping dan dengan lembut mengambil pilnya. Itu adalah Kin Hong San. Suamiku, biarkan aku memberimu makan. Kin Hong San berkata dengan lembut. Lu siao kaget, tapi saat dia melihat kilatan cahaya di mata Kin Hong San, dia mengerti sesuatu. Dia menganggupkan kepalanya, membuka mulutnya, dan meletakkan pil itu ke mulutnya. Angsa. Kin Hong San tidak ragu-ragu dan meletakkan pil itu ke mulut Tantan. Keduanya menggunakan obat dan berdiri di tempat. Pedang barbarian bermata satu dengan hati-hati menilai mereka berdua. Baru kemudian dia melambaikan tangannya dan membiarkan mereka berdua pergi. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua menjadi curiga. Melihat Lu siao dan Lu siao pergi, mereka juga lengah dan pergi. Setelah memahami aturan orang barbarian flowing sand, banyak orang yang marah dan menolak dengan tegas. Tanpa alasan, bagaimana mungkin dia sembarangan memakan obat yang diberikan orang lain. Namun, jika mereka tidak menerima pil dan menolak melepaskannya, maka mereka akan khawatir. Mereka tidak berani menyinggung Menliusa. Orang-orang mulai membuat pilihan mereka. Beberapa orang berbalik dan pergi, sementara yang lain melihat Lu siao dan Lu siao menelan pil itu dan pergi, jadi mereka tidak curiga dan meminum pil itu. Su Yun melihat lebih dekat dan melirik pil itu. Dia merasa bahwa masalah ini kurang lebih aneh. Huff! Apa? Sudah jelas kalian tidak ingin kami berpartisipasi dalam diskusi pahlawan pedang, itu sebabnya kalian sengaja melakukan ini. Itu benar, kamu Menliusa terlalu banyak pengganggu. Aku pasti akan memberitahu dunia tentang ini. Beberapa orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berteriak dengan keras. Jika ada di antara kalian yang tidak yakin, aku, pedang barbarian bermata satu, bersedia menerima tantangan itu. Pedang barbarian bermata satu mengangkat pedang giginya dan mendengus pada orang-orang ini. Begitu dia mengatakan ini, tidak ada yang berani berteriak lagi. Sungguh lelucon, pedang barbarian bermata satu adalah seorang ahli yang sudah terkenal sejak lama. Dikatakan bahwa ilmu pedangnya sangat dekat dengan para ahli didaftar pedang pahlawan, bagaimana dia bisa menjadi tandingannya. Namun, jika dia tidak memakan pilnya, dia tidak akan bisa lewat. Ada hampir seribu ahli dari barbarian flowing sand di sini. Suyun menghela nafas lega, dia menerima pil dari seorang murid pasir mengalir barbarian dan melihatnya dengan hati-hati. Tiba-tiba, alisnya yang berkerut menjadi rileks. Segera, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menelan pil itu. Mem, kamu bisa pergi sekarang. Pedang barbarian bermata satu itu menganggup dan berkata pada Suyun. Suyun menangkupkan tinjunya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan cepat melewati kerumunan dan bergegas menuju Mighty Swat Valley. Melihat semakin banyak orang menuju Mighty Swat Valley, mereka yang masih ragu-ragu segera menjadi cemas. Mereka semua tidak peduli tentang hal lain saat mereka menelan pil dan bergerak maju. Demi jubah suci langit jernih, mata orang-orang ini semuanya merah karena kecemasan. Meskipun sebagian besar orang di sini tidak kuat, di bawah godaan harta, bahkan seekor semut pun akan mengerahkan keberanian untuk memperjuangkannya. Apa yang mendorong mereka bukanlah apa yang disebut keinginan untuk berkembang, tetapi hati keserakahan. 710 Setelah melewati penghalang manusia pasir, Su Yun dengan cepat berlari ke depan agak jauh, lalu buru-buru berhenti dan duduk bersila di tanah, bermeditasi dan mengedarkan energinya. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa di dua batu di kejauhan, Lu Xiao dan Qin Hong Fan, yang telah pergi lebih awal, sebenarnya sedang duduk bersila dan memulihkan diri. Keduanya menghubungkan telapak tangan mereka dan saling membantu, mengaktifkan Qi yang dalam, menyebabkan tubuh mereka mengeluarkan asap hijau, itu sangat mistis. Faktanya, pil yang diberikan oleh pedang barbar bermata satu bukanlah pil yang digunakan untuk memuji komponennya, melainkan racun yang sesuai dengan namanya. Namun, racunnya lemah dan tidak bisa membunuh. Bahkan bisa dikatakan tidak ada bahan beracun di permukaannya, dan banyak orang tidak bisa mendeteksinya. Setelah ditelan, itu akan segera menyembunyikan dirinya sendiri, dan setelah beberapa waktu, efek obat akan meresap ke setiap bagian tubuh seseorang, dan dengan cepat akan melumpuhkan semua kimeridian seseorang. Dengan kata lain, begitu pil itu bekerja, itu akan segera mengubah penggarap roh menjadi orang biasa. Tentu saja, itu hanya untuk keberadaan dengan kultivasi yang lemah. Bagi para ahli, mereka tidak akan kehilangan semua kultivasi mereka dalam waktu singkat, tetapi itu masih akan mempengaruhi mereka. Jika efek dari pil itu berlaku selama kompetisi wacana pedang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada akhirnya, tujuan manusia pasir tetap demi sang pahlawan. Selama mereka memberikan pil ini kepada semua orang yang pergi ke Venerable Sword Valley, itu akan sama dengan melumpuhkan satu potensi ancaman demi satu. Karena itu hanya kelumpuhan dan tidak akan mati, orang barbarian kuiksan tidak akan memikul banyak tanggung jawab. Paling-paling, mereka akan memiliki reputasi yang buruk, tetapi jika mereka dapat menggunakan reputasi ini untuk ditukar dengan jubah suci langit jernih, itu akan sangat berharga. Namun, manusia pasir telah meremehkan orang-orang di dunia. Tidak semua orang akan tertipu oleh trik ini. Suyun menghela nafas lega, menepuk jubahnya, lalu berdiri dan terus berjalan ke depan. Semua racun di tubuhnya telah dipaksa keluar. Namun, Lu Xiao dan Qin Hong Fan masih memulihkan diri. Tampaknya bagus untuk memiliki energi suan yang kuat. Suyun senang dengan dirinya sendiri, langkah kakinya dipercepat, pedangnya terhunus dan mendarat di langit, dia menginjak sarung pedang, berubah menjadi pelangi yang menembus cakrawala. Jagoan. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Lu Xiao dan Qin Hong Fan, yang masih memulihkan diri, segera membuka mata dan melihat ke langit. Bukankah orang ini perlu menyesuaikan pernafasannya? Huff, sepertinya dia hanya orang biasa. Sedikit penghinaan muncul di sudut mulut Lu Xiao. Anda salah. Qin Hong San menggelengkan kepalanya, orang ini kuat, jauh lebih kuat dariku. Mulut Elefe Xiao menegang. Apa maksudmu? Dia mengambil racunnya lebih lambat dari kita, tapi dia sudah menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan semua racunnya. Jika memang begitu, maka kekuatannya yang dalam pasti lebih dalam dari kita. Racunnya telah dipaksa keluar. Bagaimana? Begitu cepat? Mungkin, dia mengandalkan harta sihir. Lu Xiao agak tidak yakin. Qin Hong Fan tetap diam. Setelah beberapa saat, asap di tubuh mereka berhenti. Mereka bangkit dan melanjutkan perjalanan. Setelah berlari selama beberapa hari, dia akhirnya sampai di luar Mighty Swat Valley. Su Yun menyimpan pedangnya dan mendarat di tanah, melihat kekejauhan. Lembah pedang perkasa terletak di tengah dua gunung besar. Di satu sisi, dikelilingi oleh sungai hijau. Gunung-gunung dipenuhi tanaman hijau subur, dan pohon-pohon zamrut serta bunga-bunga menutupi pegunungan dan dataran. Itu sangat indah, dan di mana-mana dipenuhi dengan vitalitas. Namun, bunga, rumputan, pohon, gunung, dan sungai di sini tidak alami. Mereka semua buatan manusia. Dulu, setiap helai rumput, pohon, bunga, dan pohon adalah pemandangan yang enak dipandang. Namun, ketika ada perang, mereka semua akan menjadi penjaga, melindungi seluruh Mighty Swat Valley. Pedang Mighty Swat Valley memberikan perhatian khusus pada alam dan kesatuan. Teknik pedang mereka sangat banyak dan kekuatan mereka tidak terbatas. Namun, banyak bunga, tumbuhan, dan pohon telah dihancurkan. Itu pasti ada hubungannya dengan kekacauan di Mighty Swat Valley. Pada saat ini, sudah ada murid Mighty Swat Valley di luar lembah yang menyambut para pahlawan dari seluruh dunia pedang. Terlepas dari apakah mereka sosok besar atau kecil, mereka semua akan diterima dengan hangat. Rekan pendekar pedang, senang bertemu denganmu. Bolehkah aku bertanya apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi wacana pedang pahlawan? Jika itu masalahnya, silakan masuk. Seorang murid dari lembah pedang perkasa berjalan menuju Suyun, menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Terima kasih. Suyun mengungkapkan senyuman, dan kemudian, di bawah bimbingan muridnya, dia melangkah ke Mighty Swat Valley. Lembah itu sudah dalam keriuhan suara. Ada orang di mana-mana di sepanjang jalan, tetapi orang-orang ini berstatus tinggi dan rendah. Orang-orang kuat dari sekte dan kekuatan besar berjalan di tengah jalan, sementara yang lemah di samping memberi jalan. Adapun pembudidaya nakal atau mereka yang berkultifasi rendah, mereka berjalan di kedua sisi jalan. Suyun tidak bisa membantu tetapi bergumam. Karena dia takut pada orang-orang ini, mengapa dia masih datang ke Mighty Swat Valley? Bukankah dia di sini untuk memperebutkan harta? Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia mengikuti di belakang pembangkit tenaga listrik, yang menarik gelombang penghinaan. Suyun datang pada waktu yang tepat, Majelis Agung secara resmi akan dimulai besok siang, dan semua orang berkumpul di sisi arena Wacana Pedang, menunggu Majelis Agung dimulai. Suyun dibawa ke sisi SWAT di Skorse Arena, dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Ketika semua orang tiba, selain orang-orang terkenal yang pergi untuk menyambut guru lembah dan yang lainnya, orang-orang tak bernama lainnya sedang bermeditasi di sisi arena Wacana Pedang, bersiap untuk pertemuan besar besok. Ada banyak ahli lembah bunuh diri yang berdiri di sekitar arena Wacana Pedang. Mereka mengenakan pedang panjang dan baju zirah, berdiri seperti patung, terlihat sangat mengesankan. Master lembah bunuh diri adalah seorang lelaki tua, rambutnya putih, dan hanya ada beberapa helai rambut hitam. Wajahnya penuh kerutan, dan tubuhnya kurus. Dia mengenakan jubah emas hijau. Dia tidak membawa pedang, dan dia memberikan perasaan yang tidak berbahaya. Setelah master lembah bertemu dengan orang-orang itu, dia meninggalkan SWAT Discourse Arena dan berjabat tangan dengan Spirit Cultivator di sekitarnya. Sikapnya sangat hangat, dan beberapa orang merasa tersanjung dan bersemangat. Ada juga beberapa orang yang menganggap diri mereka menyendiri dan dingin, tetapi guru lembah bunuh diri tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, seorang murid berlari dari pintu masuk SWAT Discourse Arena, Valley Master, orang-orang dari Cloud Heavenly Palace telah tiba. Oh! Mendengar itu, alis guru lembah berkedut, dan dia segera keluar. Rombongan pergi. Ekspresi Su Yun tidak berubah, dia mengulurkan tangan untuk mengenakan kerudungnya, menarik pinggiran topinya, dan membenamkan wajahnya dalam kabut. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan Cloud Heavenly Palace akan terkejut dengan duel pedang pahlawan ini. Dia bertanya-tanya siapa yang akan dikirim kali ini. Su Yun duduk di tempat sejenak, lalu melihat sekelompok besar orang berjalan ke SWAT Discourse Arena dari pintu masuk. Mayoritas dari mereka adalah murid dari Cloud Heavenly Palace. Mereka masih mengenakan seragam Valley Master yang memesona itu, semuanya memiliki pedang panjang di tubuh mereka. Prianya tampan, wanitanya cantik, dan mereka sangat menarik perhatian di sekitar SWAT Discourse Arena. Huff, aku tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari Cloud Heavenly Palace juga akan datang. Kali ini, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Eh, lihat, bukankah pemimpinnya adalah SWAT Lord? Mengapa Istana Surgawi membiarkannya berpartisipasi dalam duel pedang pahlawan kali ini? Kekuatan SWAT Lord tidak lemah. Jika kita tidak membiarkannya datang ke SWAT Discourse Arena, siapa lagi yang bisa datang? Itu benar, tapi aku bertanya-tanya apakah orang-orang dari Sekte Naga dan Pedang, yang selalu berselisih dengan Istana Langit Awan, akan datang. Heh, jika mereka datang, maka akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Fali Master, orang-orang dari Sekte Naga dan Pedang ada di sini. Secara kebetulan, teriakan lain datang dari pintu masuk. Saat suara ini memudar, orang-orang yang saling berbisik semuanya tercengang. Adegan itu segera menjadi sunyi sesaat, dan dengan sangat cepat, keheningan itu dipecahkan oleh suara-suara yang terkejut. Ayo, ibuku, itu benar-benar datang begitu aku mengatakannya. Penggarap roh di sekitarnya semua mengangkat kepala mereka dan memandang orang-orang dari Cloud Heavenly Palace dengan mentalitas menonton pertunjukan. Ketika orang-orang dari Cloud Heavenly Palace mendengar tiga kata, Sekte Naga dan Pedang, wajah mereka menegang. Tidak ada yang memiliki ekspresi yang baik di wajah mereka, tetapi Swat Lord terlihat sangat tenang. Master Lembah juga tampak agak canggung. Dia tersenyum, menangkupkan tinjunya ke arah Swat Lord, dan memimpin anak buahnya untuk menerima orang-orang dari Sekte Naga dan Pedang. Tidak lama kemudian, sekelompok pria dan wanita yang mengenakan jubah tipis berlengan lebar masuk ke Swat di Skor Se Arena. Orang-orang ini tidak berpakaian mewah seperti orang-orang dari Cloud Heavenly Palace. Mereka berpakaian sangat sederhana. Terlepas dari apakah itu pria atau wanita, mereka tidak memiliki banyak hiasan di tubuh mereka, hanya jubah murid seragam dan pedang panjang. Itu saja. Pemimpinnya adalah seorang wanita muda. Dia tidak tampan, dan rambutnya sangat pendek. Namun, di sisi kanan wajahnya, ada jejak naga berwarna putih keperakan. Dia melihat sekeliling dan secara alami melihat orang-orang dari Cloud Heavenly Palace. Namun, dia mengabaikan mereka dan langsung menyapa para pemimpin sekte lain. Sekelompok orang segera merespons. Orang-orang ini mengobrol satu sama lain, meninggalkan orang-orang di Cloud Heavenly Palace ke samping. Hal ini membuat orang-orang Cloud Heavenly Palace yang biasanya arogan dan sombong tidak bahagia. Orang-orang dari sekte naga dan pedang, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan datang ke sini hari ini. Sangat bagus, sangat bagus. Ketika para pahlawan mendiskusikan pedang nanti, kami juga akan dapat meminta beberapa gerakan darimu dengan benar. Akhirnya, di sisi Cloud Heavenly Palace, seseorang tidak bisa lagi menahannya dan berteriak provokatif. Apa itu? Bukankah istana surgawi awan Anda sudah cukup kehilangan? Anda masih ingin mempermalukan diri sendiri di sini? Hampir segera setelah orang-orang dari Cloud Heavenly Palace selesai berbicara, orang-orang dari sekte naga dan pedang membalas. Sepertinya orang-orang dari sekte naga dan pedang telah menahannya selama ini. Apa katamu? Orang yang berbicara dari Cloud Heavenly Palace langsung tersipu saat dia berdiri dan berteriak. Apakah Anda ingin kami mengulangi diri kami sendiri? Huff, jika Anda tidak yakin, saya bersedia menerima tantangan Anda. Jangan mencoba menjadi sombong. Jika Anda ingin bertarung, maka mari bertarung. Dengan itu, murid dari sekte naga dan pedang segera mengeluarkan pedangnya, sepertinya dia akan bergerak. Dia benar-benar penghasut perang, dan orang-orang di Cloud Heavenly Palace juga bukan pengecut. Hampir dalam sekejap, mereka semua mengacungkan pedang mereka. Ketika orang-orang lain dari sekte naga dan pedang melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin mereka hanya berdiri dan menonton. Mereka semua menghunus pedang mereka juga. Kedua belah pihak bentrok dengan pedang mereka, dan pemandangan itu segera menjadi tegang. Penggarap roh di sekitarnya semua berdiri dan melihat ke atas, tatapan semua orang tertarik. Penguasa lembah pedang perkasa secara alami tidak akan hanya berdiri di samping dan menonton. Dia buru-buru berjalan ke tengah dua kelompok orang dan berteriak, semuanya, tolong tenang, tenang, kali ini saya mengadakan konferensi wacana pedang pahlawan, jika Anda memiliki dendam, silakan tinggalkan lembah untuk menyelesaikannya, tapi di sini, saya harap semua orang bisa memberi saya wajah dan untuk sementara menyimpan senjata mereka, oke? Li Xiang, singkirkan pedangmu. Pada saat ini, Swatlord berbicara. Ketika orang-orang dari Cloud Heavenly Palace mendengar ini, mereka tidak punya pilihan selain menarik pedang mereka. Melihat itu, orang-orang dari Sekte Naga dan Pedang tidak ingin mempermasalahkan hal ini, jadi mereka menyimpan pedang mereka. Kedua belah pihak saling melotot. Suasananya sangat tegang. Penguasa lembah pedang perkasa tahu bahwa ini adalah dua bahan peledak dan tidak dapat ditempatkan bersama. Dia segera mulai menenangkan mereka. Tidak lama kemudian, kedua belah pihak dibawa pergi oleh pemimpin masing-masing. Dua kelompok orang duduk di utara dan selatan. Meski mereka berjauhan, suasananya tetap didorong oleh mereka. Terima kasih telah menonton!